Setelah bulan lalu adik dari penyanyi cantik Vicky Shue melangsungkan lamaran rupanya hal tersebut membuat wanita kelahiran Cilacap 8 Juli 1987 ini pun tidak mau dilangkai oleh sang adik. Vicky pun buka-bukaan soal keinginan dirinya segera menikah sebelum sang adik melangsungkan pernikahannya. Ditemui di sebuah kesempatan, pelantun lagu Kenangan Terinda ini pun menceritakan bahwa dirinya ingin segera menikah dan tidak mau menikah dengan yang seprofesi dengannya. Kalau aku sama siapapun yang lagi mau meyakinkan diri aja makanya berdoa lagi kalau memang jodoh didekatkan kalau misalnya bukan ya berarti pertemukan yang lebih baik lagi gitu aja. Karena pasangan tuh di-share-nya kalau udah nikah aja sih kalau menurut aku ya gitu karena aku sendiri bukan tipe anggota ganti pacar, putus nyambung juga enggak gitu. Tapi lebih dia dulu selalu awet-awet aja kalau punya pacar cuman kalau menurut aku privasinya juga kan gak semua orang. Maksudnya kalau aku mungkin orang tahu aku nyaman gitu tapi gak semua orang nyaman kalau diketahui gitu. Dan emang dasarnya aku pribadi dari dulu misalnya orang belum tahu fikir juga bukan tipe yang posting-posting pacaran gitu atau pacaran yang gimana-gimana juga emang bukan tipe yang seperti itu. Aku dari dulu gak pernah sama yang kalangan selebriti justru. Meski terkesan belum ada persiapan yang kelihatan namun wanita yang mengawali karirnya di tahun 2011 ini pun memiliki impian. Bagaimana konsep yang akan dipilih untuk pernikahannya nanti? Kalau aku dari kecil pengen di Candi, pengen di Candi Borobudur, pengen. Pokoknya dari dulu tuh aku kan suka banget sejarah-sejarah, bangunan-bangunan bersejarah gitu. Dan dari kecil tuh wedding dreamnya tuh pengen banget yang adat Jawa. Jadi siapapun nanti calon suaminya orang mana, misalnya bule pun atau mana gitu. Aku tuh kepikirannya tetap pengennya adat Jawa gitu. Yang pake kebayanya juga yang kebaya-kebaya solo yang hitam, bludru. Yang menurut aku tuh kayak simpel tapi mewah dan sakral gitu. Jadi kalau Candi Borobudur tuh aku pengennya sih sebelum kayak di pelatarannya terus di belakangnya pemandangannya Candi. Soalnya aku hobi banget ke situ gitu. Dan kan suasananya pas kalau aku mau pake adat Jawa gitu. Soalnya kalau Candi Prambadan mitosnya kan untuk pasangan kayaknya kurang bagus gitu. Jadi ya mungkin buru-buru, ya insya Allah. Lalu mengingat sang adik akan menikah tahun ini juga, kapan tepatnya Vicky akan melangsungkan pernikahannya? Secepatnya kan harus segera kalau menikah kan. Pengennya. Insya Allah. Pengennya tahun ini? Aku kayaknya kalau kayak gitu, kayak santai gitu kalau adikku tuh udah heboh. Padahal dia November. Kalau aku mungkin bisa jadi santai, gak ada persiapan. Tapi mungkin bisa jadi tiga bulan lagi, empat bulan lagi, ya belum tau lah. Mungkin duluan, mungkin maunya duluan. Bulan Vicky. Ya mungkin yusul, persiapan kan. Sekarang, apa namanya, WO juga canggih-canggih gitu kan. Udah banyak juga. Jadi mungkin yang penting, insya Allah kalau memang udah jodoh pasti akan ada tanggalnya tepat. Terus dilancarin semuanya. Ya kalau aku siapapun itu sih pasti kalau yang niatnya serius aku bakal bilang ya. Namanya, namanya cewek pasti punya wedding dream kan. Pasti aku bilang gitu. Sampai jumpa. 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 Selamat menikmati